selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 7 inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapa diantara mereka yang terbaik perbuatannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini banyak yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini yang pertama yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengabarkan bahwasannya Allah telah menjadikan subhanahu wa ta'ala Allah telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini dari makanan-makanan yang enak minuman tempat tinggal yang baik pohon-pohon sungai-sungai pertanian perkebunan tumbuh-tumbuhan buah-buahan dan juga kebun-kebun yang baik suara-suara yang indah suara-suara yang indah dan suara dan gambar-gambar yang jernih kemudian emas dan perak binatang-binatang piaraan seperti kuda dan onta dan semisalnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan seluruhnya sebagai hiasan untuk bumi ini dan bukan hanya sebatas hiasan akan tetapi sebagai ujian sebagai ujian bagi penduduk muka bumi ini agar apa? agar orang-orang yang hidup di muka bumi ini ketahuan siapa yang paling terbaik pekerjaannya liya beluakum ayyukum ahsan wa amala agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik pekerjaannya ayat yang seperti ini liya beluakum ayyukum ahsan wa amala ini banyak kita dapati dalam Al-Quran sekitar ada empat ayat diantaranya yaitu ini surat Al-Kahfi ayat 7 kemudian surat Hud juga ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayam wa kana arshuhu alal ma' liya beluakum ayyukum ahsan wa amala artinya dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan arshnya Allah berada di atas air agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya ayyukum ahsan wa amala surat Hud ayat 7 begitu pula di dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tabaraka alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liya beluakum ayyukum ahsan wa amala dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling terbaik amalannya wa huwa al-azizul ghafur dan dialah Allah yang maha agung dan maha pengampun apa maksud daripada ahsan wa amala apa maksud daripada siapakah di antara kalian yang paling terbaik pekerjaannya maka dijelaskan oleh seorang ulama di abad kedua hijriyah Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan ahsan wa amala yang paling terbaik pekerjaannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu yang paling ikhlas dan paling benar ya jadi kalau ingin menjadi apa kalau ingin lulus dalam ujian Allah sehingga kita benar-benar menjadi orang yang terbaik pekerjaannya yaitu akhlasuhu wa aswabuhu yang paling ikhlas dan paling benar kemudian beliau berkata kata beliau wa qala al-amalu la yukbalu hatta yakuna khalisan sawaban dan amal perbuatan tidak akan diterima sampai amalan tersebut amal ikhlas dan benar kemudian beliau menjelaskan apa itu yang ikhlas dan apa itu yang benar wal-khalisu idha kana lillah amalan yang ikhlas adalah yang murni untuk Allah murni tidak ada termasuk satu duri pun untuk selain Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menggabarkan tentang makna ikhlas sesungguhnya bagi kalian ada pelajaran di dalam binatang ternak kami berikan dari binatang ternak tersebut dari kotoran dan dari darah jadi susu yang kita perah dari sapi itu sebenarnya dia keluar dari antara kotoran dan darah tapi yang keluar murni khalisan murni susunya murni karena murni susunya bisa diminum cocok untuk orang yang meminumnya nah ikhlas seperti itu tidak ada sekian nol kalau seandainya ada orang beramal 99,900% untuk Allah sisanya 0,0001% untuk selain Allah itu tidak akan diterima ya lu berat ya berat khalisan lillah kata amalan yang ikhlas kalau murni untuk Allah gambaran murni seperti itu susu yang keluar dari antara darah dan mohon maaf tai tidak tercampur sedikit pun coba kalau orang lagi merah siapa yang pernah merah susu capi itu tidak akan keluar tercampur sedikit pun dari darah tidak ada kenapa karena itulah yang khalis itulah yang murni jadi arti ikhlas itu murni secara bahasa secara istilah syari'i murni untuk Allah tidak ada tercampur sedikit pun walaupun 0,001% dan ikhlas bukan mimpi bisa ya kemudian was sawab karena ada dua tadi ahsan wa amalah yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas yang paling murni dan yang benar was sawabu idha kana ala sunnah dan yang sawab ya yang sawab yang benar adalah jika amal tersebut diatas sunnah nabi ini yang benar-benar lulus ujian Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah dari tadi tiga ayat menyebutkan dalam surat al-kahfi ayat tujuh Allah menyebutkan liyabluwakum ayyukum liyablinabluwahum ayyuhum ahsanu amalah dalam surat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah dalam surat tabarak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah apa maksudnya yang paling terbaik pekerjaannya apa maksudnya tadi kata fudail imnu'iyyat rahimahullah wa ta'ala yaitu yang akhlasuhu wa aswabu yang paling ikhlas dan paling benar kapan 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 ikhlas ketika idha kana lillah halau seandainya hanya untuk Allah murni kapan paling soap kapan paling benar idha kana alas sunnah jika amalan tersebut diatas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam para ikhwan yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi menggambar menyebutkan bahwasannya apa yang ada di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai hiasan bagi manusia agar ketika sudah Allah menjadikan sebagai hiasan mana diantara manusia yang paling terbaik amalannya makanya jangan tergiur dengan dunia karena dunia yang penuh dengan hiasan ini bukan tujuan tetapi dia sarana sarana untuk mencapai sebuah tujuan tujuannya apa yaitu lulus ujian ujiannya apa sehingga dikatakan lulus ayyukum ahsanu ramalah siapa diantara kita yang paling terbaik amalnya itu yang lulus ujian bukan sebagai tujuan zinah yang ada di dunia perhiasan yang ada di dunia bukan sebagai tujuan tetapi sarana agar Allah menguji siapa dengan semua sarana yang ada di dunia ini perhiasan yang ada di dunia ini siapa yang paling baik amalnya dan sudah kita jelaskan tadi amal yang paling baik adalah orang yang ikhlas yang paling ikhlas dan paling benar sekarang coba perhatikan sebuah hadith riwayat imam muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasul s.a.w. sekarang menggambarkan tentang dunia perhatikan kata Nabi Muhammad s.a.w. inna dunya khadiratun hulwah dunia itu bak laksana buah yang segar dan matang kalau segar matang itu enaknya diapain dimakan ya kemudian Allah s.w.t Rasulullah s.a.w. bersabda dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian bercokol di dunia di dalam dunia ini menjadi khalifah di dalam dunia ini lalu Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan di dunia ya gak sia-sia kita kerja diciptakan oleh Allah s.w.t di dunia kemudian Allah mendapatkan kita di duimu ini tidak sia-sia Allah akan melihat apa yang kita kerjakan maka hati-hatilah terhadap dunia kata Rasulullah s.a.w. dan termasuk godaan dunia adalah perempuan maka setelah itu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda dan hati-hatilah terhadap para perempuan sesungguhnya ujian yang paling pertama terdapat di dalam Bani Israel adalah pada perempuan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w.t kemudian Allah s.w.t berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-8 dan sesungguhnya dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atas bumi ini menjadi tanah rata lagi tandus itulah hakikat dunia setelah begitu banyak perhiasan yang ada di muka bumi semuanya disenangi oleh manusia nanti pada suatu ketika ketika hari kiamat Allah s.w.t akan menjadikan bumi tersebut menjadi tanah rata lagi tanbus tanpa ada pohon satupun itu hakikat dunia jadi sungguh sebuah kesalahan besar ketika ada orang yang orientasinya tujuan utamanya adalah dunia kenapa karena dunia setelah setelah subur setelah rame akan dijadikan oleh Allah menjadi rata dan tandus coba perhatikan firman Allah surat surat at-taubah ayat 38 Allah s.w.t berfirman apakah kalian rela rido dengan kehidupan dunia maka tidak ada dari perhiasan yang ada di dunia dibandingkan dengan perhiasan di akhirat kecuali sedikit sedikit pak saya ingin menggambarkan sedikitnya itu bagaimana sih jauh perhatikan perbedaan nekmat dunia dengan nekmat akhirat maka jadikan diri kita agar selalu ingin bagaimana saya akhirat di akhirat sukses dan kehidupan dunia ini hanya sebagai sarana saya untuk mencapai kehidupan hakiki yaitu kehidupan akhirat coba perhatikan sedikitnya itu bagaimana hadis riwayat imam muslim dari al-mustawrid ibn shaddad r.a rasulullah s.a.w. bersabda mad dunia fil akhirat tidaklah dunia dibandingkan kehidupan akhirat illa mitlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam kecuali perumpamaan seperti orang yang memasukkan salah satu jari jemarinya ke dalam lautan salah satu jemari kita masukkan ke dalam lautan kemudian kata rasul s.a.w. kemudian angkat lihat apa yang turun dari air dari jari jemari yang sudah kita masukkan ke dalam lautan tersebut tetesan yang turun dari air dibandingkan dengan lautan itulah perbandingan dunia dengan ada bandingannya pak bahkan kalau kita bandingkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita rugi seperti orang bandingkan ini pedang yang tajam ini lebih tajam daripada kayu itu berarti menghina pedang ya tak menghina pedang ini lebih tajam daripada kayu enggak boleh dibandingkan pedang yang tajam dengan kayu jelas enggak boleh nah seperti itu pula ketika kita membandingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia sungguh kehidupan dunia tidak ada apa-apanya Allah subhanahu telah menjelaskan dalam surat taubah sedikit sekali kata Allah subhanahu wa ta'ala dan juga di dalam surat Yunus Allah menggambarkan tentang dunia surat Yunus ayat 24 kata Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 24 artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit lalu tumbuhlah dengan subur air tersebut bumi tersebut karena air itu ya membuat subur tanaman-tanaman yang ada di bumi kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya diantaranya ada yang dimakan manusia ada yang dimakan binatang ternak hingga apabila bumi itu telah sempurna dengan keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira mereka pasti bisa menguasainya mereka orang-orang yang benar-benar cita-citanya hanya kehidupan dunia mereka mengira bahwa saya akan selama-lamanya hidup di dunia apa yang akan terjadi tiba-tiba datanglah kepada kami adab kami di waktu malam atau siang lalu kami jadikan tanaman-tanaman tadi ya laksana tanaman yang sudah diratakan dengan sabit sudah tidak ada rata padahal Allah hanya memberikan pada malam atau siang begitulah kehidupan dunia yang akan diakhiri dengan kehidupan kiamat dengan kejadian kiamat yang asalnya dunia ini semuanya tumbuh kemudian berkembang banyak gedung semua perhiasan dunia ada di dunia tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan sekali hentakan saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mereka benar-benar tidak mengenali Allah dengan sekenal-kenalnya tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya yang mana pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat langit-langit seluruh yang luas ini akan dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bumi akan digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala coba hanya dengan segitu saja Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bumi yang sangat indah ini menjadi rata tandus dengan tanah kemudian para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini adalah alat bagi kita untuk menuju kepada kehidupan akhirat bukan dunia ini untuk selamanya bukan tujuan akan tetapi dia sarana itulah yang benar dan itulah yang merupakan orang yang lulus ujiannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kemudian para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala coba perhatikan sekarang perkataan as-syeikh as-sa'di rahimahullah ta'ala seorang ahli tafsir di abad ke-13 hijriah beliau mengatakan kata beliau setelah beliau menjelaskan bahwasannya dunia ini akan dengan segala macam perhiasan yang ada di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai perhiasan bagi dunia dan sebagai ujian bagi manusia mana yang paling terbaik pekerjaannya maka Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dunia ini hilang kelezatannya kemudian sungai-sungainya jadi kering kemudian bekas-bekasnya hilang dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya hilang kemudian beliau mengatakan inilah hakikat dunia seperti itu dunia ya kemudian kata beliau sedangkan orang-orang yang melihat kepada apa yang di belakang dunia dan dia mengetahui apa maksud seseorang hidup di dunia kenapa Allah menjadikan dunia sesungguhnya dia akan mengambil dari dunia ini apa yang menolong dia untuk benar-benar merealisasikan untuk apa tujuan dia hidup di dunia tujuan hidup di dunia dalam firman Allah surat ad-dariyat jadi memang di dunia itu ada dua kelompok manusia ada yang benar-benar menjadikan dunia sebagai tujuan hidup dia ada yang mengetahui hakikat dunia dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup dia taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-kahfi ayat 9 am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba artinya apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim raqim disini kata para ulama tafsir maksudnya adalah orang yang tinggal di gua ya orang yang mereka diam di gua itu raqim namanya mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan ingat ini bukan pertanyaan dari Allah akan tetapi ini pertanyaan ingkari artinya jangan kalian mengira bahwasanya orang-orang yang berada di gua mereka itu bukan daripada tanda-tanda kekuasaan kami artinya kekuasaan kami lebih banyak daripada itu tanda-tanda kekuasaan kami lebih banyak daripada daripada itu para eku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak kita dapatkan kekuasaan Allah yang lebih daripada orang-orang yang nanti ceritanya kita akan baca yang tidur selama 309 tahun di gua kemudian bangun tidak merasakan sedikit pun capek dari tidurnya dan matanya juga tidak hancur daripada kebanyakan tidur dan diceritakan di dalam tafsir nanti kita akan baca bahwasanya mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mata mereka itu tidak tidur tertutup seluruhnya enggak karena kalau tertutup seluruhnya maka akan tertutup oleh debu-debu tapi kadang-kadang ketika mereka tidur mata mereka terbuka sebagian tertutup sebagian terbuka begitu disebutkan di dalam tafsir imam ibnu kathir rahimahullah ta'ala sekarang kita ingin melihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala penting loh pak penting ibu-ibu sekalian mengetahui kekuasaan Allah karena kalau kita mengetahui bahwasanya yang mencipta adalah Allah yang mengatur adalah Allah yang 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 berkuasa adalah Allah maka tidak ada lain bagi kita kecuali memohon kecuali kepada Allah jawab perhatikan sekarang salah satu tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa surat an-namal ayat 59 sampai 65 perhatikan baik-baik ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kulil hamdulillah katakanlah wahai muhammad s.a.w. segala puji bagi Allah wa salamun wa salamun ala ibadihi alladhi nashtofa allahu khairun amma yushrikun dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya apakah Allah yang lebih baik atau apa yang mereka persekutukan dengan dia jadi judul kita sekarang atau pembicaraan kita sekarang ini melihat kekuasaan kekuasaan Allah yang ada di muka bumi sehingga dengan mengetahui kekuasaan Allah seseorang tidak akan pernah menyukutukan Allah walau dengan siapapun dari para makhluk atau apapun dari benda-benda yang ada di muka bumi ini coba perhatikan sekarang Allah memulai allahu khairun amma yushrikun apakah Allah lebih baik daripada orang sesuatu yang mereka syirikan coba perhatikan Allah s.w.t berfirman siapakah yang menciptakan langit dan bumi satu langit dan seisinya bumi dan seisinya siapa yang ciptakan kemudian dan siapakah yang telah menurunkan air untukmu dari langit artinya lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menembuhkan pohon-pohon itu tidak bisa kita meskipun air hujan setiap hari turun kalau Allah s.w.t mengatakan tidak tumbuh bisa tidak tumbuh tidak bisa maka Allah mengakhiri ayatnya apakah ada rob selain Allah apakah ada yang berkuasa selain Allah s.w.t open bagaimana yang lagi mijib susah tidak kena-kena yang kena sakitnya bagaimana yang lagi apa masang gib salah bumi itu diam itu termasuk nimat Allah gimana yang lagi bengkel masang ban susah iya yang lagi main bola tidak masuk masuk main bola semangat kalau sudah ngaji masya Allah ini para ikhwas kalian itu bumi tetap itu termasuk nimat Allah lalu Allah bertanya siapa yang menjadikan bumi itu tetap siapa tidak ada kecuali Allah s.w.t kemudian Allah s.w.t berfirman dan kata Allah s.w.t siapa yang menjadikan sungai-sungai itu di celah-celah bumi dan menjadikan gunung-gunung itu sebagai paku bumi gunung-gunung itu sebagai paku bumi dijadikan oleh Allah s.w.t dan menurut penelitian gunung itu yang terlihat gunung yang paling tinggi apa di dunia pak ya pokoknya apa deh ya ya itu gunung gunung yang paling tinggi itu itu sebenarnya hanya sekitar 30% daripada pasaknya pasaknya lebih besar daripada yang terlihat di atas permukaan bumi itu siapa yang masang pak yang masang siapa Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang menyentuhkan Allah itu tidak benar-benar meletakkan Allah pada posisinya tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya ini para ekwas sekalian yang ngatur bumi Allah yang ngatur langit Allah yang menjadikan bumi diam Allah yang bikin sungai Allah coba kalau tidak ada sungai ibu-ibu yang mandi samping sungai yang tidak bisa mandi itu yang telanjang dada itu ini para ekwas sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa ngapa-ngapain tidak ada sungai yang jadikan Allah subhanahu wa ta'ala yang masak bumi dengan pakunya gunung-gunung Allah subhanahu wa ta'ala ini para ekwas yang dirahmati Allah memisah antara dua laut ada bedanya antara laut yang ada rasa yang tawar ada rasa yang asin ini yang kedua tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala surat an-namal ayat 59-65 ayat yang ketiga semua dari kita pernah mendapati kesempitan ketika kita berdoa siapa yang ngabulkan siapa yang ngabulkan kata Allah subhanahu wa ta'ala permintaan orang yang dari dalam kesempitan dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi siapa Allah selalu di dalam ayat-ayat ini Allah selalu mengatakan apakah ada ilah yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah mengatakan tapi sedikit sekali dari kalian yang yang ingat akan hal itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lalu siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan siapa yang ngasih petunjuk kita dalam kegelapan orang yang lagi berlayar pesawat yang lagi terbang siapa yang ngasih petunjuk Allah Allah subhanahu wa ta'ala orang di tengah langutan tidak tahu siapa yang ngasih petunjuk tidak ada kecuali Allah kemudian kata Allah siapa yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang akhirnya dengan angin tersebut akan datang hujan sebagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala para ikhwah sekalian silahkan baca surat an-namal ayat 59 sampai 65 para ikhwah akan mendapati keagungan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala cuma kita tidak sampai di situ saja ketika kita mengetahui Allah itu maha agung Allah itu maha kuasa maka kita tidak sampai seperti itu saja tetapi kalau sudah mengetahui Allah maha kuasa Allah maha pencipta Allah maha pengatur maka jangan minta kecuali kepada Allah jangan menyerahkan ibadah kecuali kepada Allah karena Allah yang berhak untuk diibadahi ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-an'am ayat 162 sampai 163 artinya katakanlah sesungguhnya salat ibadah hidup dan matiku hanya Allah subhanahu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rob alam semesta tidak ada sekutu bagi Allah dan demikian itulah yang diperintahkan untukku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-10 Allah berfirman ini Allah subhanahu Allah mulai menceritakan tentang kisah orang-orang Al-Kahf orang-orang yang tertidur di goa perhatikan perhatikan ayatnya artinya ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa lalu mereka berdoa wahai robku berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini jangan remehkan doa di setiap pekerjaan anda doa itu sesuatu yang sangat luar biasa tidak ada yang lebih mulia amalan di sisi Allah daripada doa doa adalah merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60 waqala rabbukum du'uni astajiblakum rabb kalian berkata du'uni mintalah kepadaku berdoa kepadaku astajiblakum kata Imam Ibn Kathir rahimahullah mengomantari ayat ini kata beliau al-muradu anahu ta'ala la yukhaifu du'a adain wa la yushghaluhu anhu shayy bal huwa sami'ud-du'a fafihi targhibun fid-du'a wa anahu la yadhi'u ladaihi subhanah maksud dari ayat ini adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyianyikan doa orang yang berdoa dan tidak akan menyampingkan doanya orang yang berdoa sedikit pun akan tetapi dia adalah maha mendengar tentang doa dan di dalam ayat ini ada motivasi untuk berdoa dan bahwasannya doa orang yang berdoa tidak akan disiasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para iqwa yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud ini keutamaan doa perhatikan kan ashabul kahfi tadi baru masuk ke dalam goa apa yang dia katakan rabbana atina milla dunka rahmah wahayyilana min amrina rasyada ini kan sebelum mengerjakan pekerjaan apapun sehingga di sebuah tempat mereka ingin gak tahu apa yang akan terjadi di tempat ini mereka berdoa rabbana atina milla dunka rahmah wahayyilana min amrina rasyada maka sekarang kita bicarakan tentang keutamaan doa rasulullah s.a.w. pernah bersabd dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Salman Al-Farisi r.a. inna rabbakum tabaraka hayyun kerim rabb kalian itu Allah s.w.t adalah maha pemalu dan maha pemurah yast yastuh yastuh yastuhi min abdihi Allah malu dari hambanya idha rafa'a yadaihi ilaihi an yaruddahuma sifrah jika hambanya mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah untuk dikembalikan dalam keadaan tangan kosong Allah itu malu apa penjelasan akan hadis ini kata para ulama rahimahumullah ya diantaranya yang disebutkan di dalam kitab jami'ul ulum wal hikam perhatikan layakfa tidak tersembunyi lagi bahwasannya sifat pemurah dan sifat pemalu jika terkumpul dalam dua perkara ini dalam diri seseorang maka mustahil orang yang punya sifat malu dan sifat pemurah untuk tidak ngasih kepada orang yang membutuhkan dan orang-orang yang lemah Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat itu yaitu sifat pemalu dan sifat pemurah makanya Allah subhanahu wa ta'ala jika diminta oleh hambanya maka Allah tidak akan pernah tidak mengabulkan permintaan hamba tersebut ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada yang bertanya saya sudah dua tahun ini berdoa agar dapat jodoh gak dapet ngelamar sini ditolak ngelamar sana apalagi ditendang setelah dua tahun ini saya berdoa agar diterima kerja gak dapat padahal kan Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan udhu'uni astajiblakum mintalah kepadaku aku akan kabulkan bagaimana kita menjawabnya orang-orang seperti ini Rasulullah s.a.w. tadi menyatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah lagi maha maha pemalu lagi maha pemurah malu Allah subhanahu wa ta'ala jika ada hambanya mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikabulkan dikabulkan hanya dengan tangan kosong malu dan para ulama tadi mengatakan kalau ada sifat malu dan sifat pemurah ada dalam that sesuatu maka tidak mungkin kalau ada orang yang minta tidak dikasih aduh malu saya gak ngasih dan dia juga pemurah maka akan ngasih ini para ekho yang dilahmati Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya bagaimana orang yang banyak berdoa tapi belum dikabul kabulkan saya udah nikah 5 tahun belum dapat anak sudah segala macam pengobatan alternatif saya kerjakan berdoa juga sudah lalu bana janji Allah subhanahu wa ta'ala maka hati-hati jangan berkata seperti itu karena Rasulullah s.a.w. pernah bersabda dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi kata Rasulullah s.a.w. ma min muslimin tidak ada seorang muslim dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa dengan sebuah permintaan yang di dalamnya tidak ada dosa dan juga tidak ada memutuskan tali silaturrahim illa kecuali jadi orang berdoa itu ada opsi-opsinya kecuali Allah akan ngasih dia tiga opsi kalau ada orang berdoa dikasih Allah berapa? tiga yang pertama imma imma an tuajjalalahu da'watuhu artinya Allah s.w.t segerakan pengabulan doanya ini yang pertama langsung dikabulkan yang kedua wa imma an yudakhiraha lahu fil akhira Allah akan tabung permintaannya nanti dikasih di akhirat yang kedua opsinya yang ketiga wa imma an yasrifa anhu minasui mitlah dan opsi yang ketiga yaitu akan dijauhkan dari dia keburukan akibat permintaan dia tadi misalnya orang minta sesuatu tetapi kalau seandainya dia dikasih maka akan buruk bagi dia dijauhkan oleh Allah s.w.t keburukan tersebut dari dia ya kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah s.w.t setelah mendengar hadis ini kata para sahabat idhan nukthir kalau begitu kita perbanyak aja doa wahai Rasulullah s.w.t agar kita bisa mendapatkan salah satu dari tiga opsi ini kata Rasulullah s.w.t Allah Allah lebih banyak pengabulan doanya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w.t salah satu keutamaan orang berdoa doa itu akan bermanfaat untuk sesuatu yang belum terjadi kalau terjadi ya coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Aisyah r.a Rasulullah s.w.t pernah bersabda artinya artinya tidak ada tidak bermanfaat peringatan dari takdir semuanya sudah ditakdirkan dan doa bisa bermanfaat untuk sesuatu yang sedang terjadi atau yang belum terjadi sungguh bala itu turun lalu diambil oleh doa tidak jadi turun ke muka bumi gara-gara apa doa sampai digantung sampai hari kiamat subhanallah gara-gara apa gara-gara doa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w.t kenapa doa merupakan sesuatu yang sangat penting ada dua sebab perhatikan baik-baik kenapa doa dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting perhatikan kata Imam Ash-Shawqani r.a ketika beliau menafsiri surat ghafir ayat 60 tadi kata beliau ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah kemudian beliau mengatakan setelah itu beliau mengatakan maka ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya doa adalah ibadah dan sesungguhnya ini yang saya sebutkan tadi di masjid orang yang meninggalkan doa berdoa kepada Allah dia tinggalkan ini termasuk perbuatan congkak dan tidak ada yang lebih buruk daripada orang yang congkak kepada Allah kenapa tidak ada lebih buruk orang yang congkak kepada Allah subhanahu wa ta'ala kok bisa ada seorang hamba yang sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjatikan dia yang telah memberikan rizki kepada dia yang telah menjadikan dia dari yang tidak ada menjadi ada sombong seorang hamba ketika dia tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah adalah pencipta seluruh alam semesta yang memberikan rizki kepada alam semesta yang menghidupkan mematikan dan menetapkan dan juga mengembalikan alam semesta ini seperti semula maka kata beliau maka tidak tidak berdoa disebut sombong dan kesombongan ini adalah bagian dari sifat gila dan termasuk bagian daripada kufur terhadap ni'mat jadi berbahaya orang yang tidak pernah berdoa tidak pernah menengada kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedua tangannya ini berarti orang yang sombong kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala sungguh para ikhwah seseorang tidak akan bisa beramal ibadah apapun meskipun itu kelihatannya remeh oleh kita tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan pertolongan siapa Allah subhanahu wa ta'ala makanya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu wa ta'ala pernah bersabda hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang kedua kenapa doa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam perhatikan perkataan as-sindi ketika beliau mengomentari sunan Imam Ibn Majah kata beliau perhatikan baik-baik ad-du'a'u min wadha'i fil'ubudiyah bal-a'alaha doa adalah termasuk daripada tugas-tugas ibadat bahkan doa adalah kedudukannya yang paling tinggi dari seluruh ibadat kemudian beliau mengatakan mengharap kepada Allah dan di dalam doa itu ada itulah kenapa Allah sangat mencintai orang yang berdoa kenapa karena dia sekarang lagi merendahkan diri dia sekarang lagi mengharapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala sikap sikap tazallul dan sikap iftiqar itulah yang sangat dibutuh yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai lupa berdoa kepada Allah dalam segala perkara kita ya sebagaimana orang-orang ashabul kahfi akhirnya apa yang mereka dapatkan ashabul kahfi apa yang mereka dapatkan ya mereka akhirnya bisa tidur selama 309 tahun dan terlepas dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh mereka di zaman mereka akibat doa yang pertama ketika mereka sampai di mana di goa itu yang bisa saya sampaikan apa yang baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh